Harga bawang merah semakin melecit, ternyata ini alasannya. Dikutip dari CNN Indonesia, Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas mengungkap penyebab harga bawang merah mendadak melesat, bahkan ada yang sampai Rp85.000 per kilogram. Di Bengkulu, harganya bahkan Rp100.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengembangan dan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu menjelaskan bahwa kenaikan komoditas bawang merah terjadi akibat kelangkaan stok di gudang hingga pasar serta juga disebabkan karena faktor cuaca yang tak menentu. Begitu juga yang dituturkan oleh Kepala Bapak Nas. Lonjakan kemungkinan terjadi akibat para pedagang pasar belum kembali dari mudik lebaran 2024. Hal itu membuat stok atau pasokan bawang merah akhirnya menipis sebab para pedagang yang belum kembali dari kampung halaman itu merupakan sumber pasokan bagi pengecer kecil. Oleh karena itu, harga bawang merah khususnya di pasar induk tiba-tiba meroket. Dan kabarnya pun petani menahan panen mereka. Mengutip panel harga badan pangan nasional, harga rata-rata bawang merah di pedagang ecer melambung hingga 51,680 per kilogram. Ini naik tinggi dibandingkan 1 April lalu yang hanya Rp35.100 per kilogram. Di Papua Tengah, harga bawang merah sekitar Rp84.980 per kilogram. Sedangkan di DKI Jakarta, harga bawang merah dibancol Rp69.520 per kilogram. Harga bawang merah paling murah saat ini di kisaran Rp35.000 per kilogram, yakni di Kepulauan Riau. Lalu pertanyaannya, apakah petani diuntungkan dengan mahalnya harga bawang merah di pasaran? Oh belum tentu, atau bahkan tidak dapat untung. Menurut beberapa artikel, para petani menuturkan, walaupun di pasaran harga bawang merah ada yang tembus hingga Rp100.000, tapi di tingkat petani seperti brebes, bawang merah hanya dihargai sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Para petani pun mengeluhkan proses penanaman hingga panen yang cukup sulit. Mulai dari cuaca ekstrim, libur panjang, hingga tanaman bawang merah mereka banyak yang rusak. Wah sedih sekali ya, konsumen merasakan pahitnya barang mahal, tapi petani sendiri belum pasti merasakan manis hasil tanaman mereka. Semoga pemerintah dan pihak terkait segera dapat membantu kedua belah pihak ya. Bagaimana harga bawang merah di daerah teman-teman? Nah sekarang kita intip budidaya bawang merah yuk. Berikut ini adalah tips budidaya bawang merah versi Agrotech. Dimulai dari varitas. Varitas yang dianjurkan adalah kuning, keramat 1 dan keramat 2. Pada umumnya bawang merah diperbanyak dengan menggunakan umbi sebagai bibit. Kebutuhan umbi benih berkisar antara 800 hingga 1500 kilo per hektarnya. Umbi yang baik untuk bibit harus berasal dari tanaman yang sudah cukup usia umurnya, yaitu sekitar 60 hingga 90 hari setelah tanam. Itu pun tergantung varitasnya ya. Umbi sebaiknya berukuran sedang, sekitar 5 hingga 10 gram. Penampilan umbi harus sehat, segar, bernas, padat tidak berkeriput, dan warnanya cerah. Umbi bibit sudah siap ditanam apabila telah disimpan selama 2 hingga 4 bulan sejak panen. Dan tunasnya sudah sampai ke ujung umbi. Nah, sekarang yang tak kalah penting, yaitu pemeliharaan. Penanaman di lahan bekas sawah memerlukan penyiraman yang cukup dalam keadaan terik matahari. Di musim kemarau, biasanya disiram 1 kali sehari pada pagi atau sore hari sejak tanam hingga umur menjelang panen. Penyiraman yang dilakukan pada musim hujan hanya ditujukan untuk membilas daun tanaman. Dari tanah yang menempel pada daun bawang merah. Pertumbuhan gulma pada penanaman bawang merah yang masih muda sampai umur 2 minggu sangat cepat. Oleh karena itu, penyiangan merupakan salah satu keharusan dan sangat efektif untuk mengurangi kompetisi dengan gulma. Nah, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Bawang merah dapat dipanen setelah umurnya cukup tua. Biasanya pada umur 60 hingga 70 hari. Tanaman bawang merah dipanen setelah terlihat tanda-tanda berupa leher batang 60% lunak. Tanaman rebah dan daun menguning. Produksi umbi kering mencapai 6 hingga 25 ton per hektarnya. Pemanenan ini sebaiknya dilakukan pada keadaan tanah kering dan cuaca yang cerah. Untuk mencegah serangan penyakit busuk umbi di gudang. Bawang merah yang telah dipanen kemudian diikat pada batangnya untuk mempermudah penanganan. Selanjutnya, umbi dijemur sampai cukup kering sekitar 1 hingga 2 minggu dengan menggunakan sinar matahari langsung. Diikuti dengan pengelompokan berdasarkan kualitas umbi. Pengeringan juga dapat dilakukan dengan alat pengering khusus yaitu oven. Sampai mencapai kadar air kurang lebih 80%. Apabila tidak langsung dijual, umbi bawang merah dapat disimpan dengan cara menggantungkan ikatan-ikatan bawang merah di gudang khusus. Pada suhu 25 hingga 30 derajat celcius. Dan kelembaban yang cukup rendah, antara 60 hingga 80%. Nah, apakah dari teman-teman punya tips lain? Silahkan share di kolom komentar ya. Itu tadi sedikit informasi tentang bawang merah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan salam sukses.